Lantunan surat yasin terdengar dari KRI Banda Aceh yang sedang berlayar di Serat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Jumat 2 Januari 2014 lalu. Mereka kusyuk berdoa agar pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh dalam penerbangan Surabaya-Singapura segera ditemukan. KRI Banda Aceh merupakan satu dari puluhan armada milik TNI yang dikerahkan untuk mencari dan menemukan pesawat yang hilang kontak pada ahad 28 Desember 2014 lalu. Meskipun sibuk dengan tugas berat itu, para awak kapal dan anggota tim SAR tak lupa menunaikan ibadah sholat. Mereka selalu menyempatkan untuk sholat berjamaah di lambung kapal yang disulap untuk tempat beribadah. Terima kasih telah menonton!